43. Lupakan kejadian itu Dimana Peter mendapatkan cairan hangat spesial dari baby Marvin Dan Wilson masih melacak dimana anak kecil yang mengaku sebagai putranya Dungu, hanya kata itu yang cocok untuk menggambarkan dirinya saat ini Cih, bisa-bisanya ia dipermainkan oleh seorang anak kecil dan semenjak hari itu Anak itu sudah tak lagi menelpon atau menganggu hidupnya Apa ini taktik terbaru yang dibuat musuhnya? Untuk menjatuhkan dirinya, astaga! Masih tak faham juga Harusnya ia bisa tenangkan Tidak Mimpi buruk nyatanya menghantui dalam setiap hembusan nafasnya kalah mengarungi mimpi Kenapa kau tak mencari kupah? Aku Rindu Sebaik kata itu terus bersautan dalam otaknya Enam bulan berlalu Wilson mengaku kalah dan menyerah dengan telak Ia tak bisa melacak dimana posisi anak itu Yang ia tahu pasti Entah memang itu putranya Atau bukan Tapi otaknya terlampau jenius Bahkan sangat jenius Apabila ia bisa mendapatkan anak itu Mungkin ia akan mudah menghancurkan Marco Ah kenapa masih saja berpikir dendam saat ini Papa Wilson? Kau menjengkelkan? Di lain sisi Sudah tiga bulan lamanya Nana melanjutkan study Hanya di rumah dengan guru yang datang khusus untuknya Beda pokoknya Beda pokoknya kalau kita punya duit berlimpah Bukan orang yang datang ke sekolah Tapi guru Yang mendatangi muridnya Apapun akan dilakukan Uncele Marco untuk istri tercinta Duh Uncele Marco memang suami idaman Bugh duk Bugh beberapa kantung belanjaan Nana tercecer jatuh di lantai Maaf Nona Ujar Mas Adi membantu memunggut belanjaan itu Laki-laki ini masih tak menyadari siapa perempuan yang ia tabrak saat ini Mas Adi Pangilan itu mampu membuat pemuda itu membeku Nana Gadis yang diam-diam ia cintai meski berkedok di balik kata adik Kemana saja kau selama ini Aku mencarimu Bahkan aku sering mengunjungi panti hanya untuk memastikan kau ada atau tidak Tak hanya Mas Adi yang Membeku Hilda yang tengah mendorong troli baby Marvin dengan beberapa kantung belanjaan juga ikut bungkam Kenapa adiknya kenal dengan Nana yang seorang istri dari bos mafia Dari mana mereka saling kenal Bukankah Nana Tak pernah dekat dengan laki-laki manapun Batin Hilda Ia jelas tahu bagaimana posesifnya seorang Marco jika istrinya dekat dengan pria lain Kak Ujar Mas Adi Sudahlah semuanya harus terbongkar dan detik itu Nana mengetahui Bahwa Mas Adi adalah adik kandung dari Hilda Restoran dengan meja yang saling berhadapan membuat Nana dan yang lainnya memutuskan untuk duduk dan berbincang dengan hangat Oh Adi Hilda hanya bisa mampu Menelan ludahnya dengan kasar melihat interaksi yang begitu akrab dari Nana dan adiknya Ini buruk Lirikan Hilda seolah bernada perintah untuk jangan dekat dan terlalu akrab nampaknya hanya angin lalu bagi adiknya Itu Jelas Adi sangat rindu Ah apa kata itu mamapu mewakili rasanya pada gadis yang nampak lebih cantik bersih di depannya ini Setahun lebih mereka tak bertemu dan takdir begitu jahat Memukul perasaan Mas Adi Begitu telak Kata cinta yang belum sempat diucapkan kini harus terkubur dalam dan tak akan pernah naik ke permukaan Nananya sudah menikah dan memiliki seorang putra Sayang Betul bukan? Belum ada 30 menit mereka duduk Dan mengobrol Pawang Nana sudah datang dengan tak tahu dirinya mengecup pipi Nana dan memeluknya dengan posesif Eh Uncele Bukankah ada rapat? Menapa di sini? Apa Nana? Kau bilang mengapa? Ya jelas karena mulah Kau Sudah tahu bahwa suamimu laki-laki pencemburu Pantang miliknya jika akrab dengan laki-laki lain selain dirinya Ia tak suka Sudah selesai sayang Metingnya juga di sini Kilahnya penuh dusta Ayolah Nana kau harus peka bahwa laki-laki ini sudah menekan kata sayang yang berarti Jangan memanggilku Uncele di depan pria asing yang menatap ingin atas milikku Eh kenalin ini Mas Adi Uncele Ujarnya memperkenalkan Dasar bocah sialan Denganmu Nana ku memanggil dengan kata Mas Manis sekali Kenapa denganku dia memanggil Uncele? Batin Uncele Marco masih tak teriamat Oh ya Dia ternyata adiknya Hilda loh Uncele Duh kenapa? Kau seolah tahu pasti dan memahami perihal Mas Adi Ekspresi Hilda sudah sangat nelangsa Kala tatapan mata elang milik Uncele Marco menatapnya dengan begitu sinis Maaf Nona Tuan saya izin sebentar Saya ada hal yang perlu dibicarakan dengan adik saya Ujar Hilda pergilah Jawab Uncele Marco Eh tapi Makanan kalian belum habis dan aku masih ada hal yang ingin aku obrolkan dengan Mas Adi Ujar Nana mencegah keduanya Pergi Maaf Nona saya harus pergi sekarang Anda bisa mengobrol dengan adik saya lain hari lagi Tolak Hilda dengan halus tangannya sudah menarik sang adik untuk pergi menjauh Jangan protes Ujarnya berbisik memohon Kepada telinga adiknya kala tahu akan melainkan protes Apa sih Kak Ujar Mas Adi kala keduanya sudah menjauh Apapun yang ada di pikiranmu untuk menjalin hubungan pertemanan atau mengobrol dengan nona Nana lupakan Semua itu Kenapa Kan kami hanya mengobrol Protes Mas Adi Nana sudah bersuami dan jangan menganggunya Aku tahu Kak Tapi kita kan masih bisa berteman Jangan mengharapkan itu Adi Cari perempuan lain yang Bisa kau jadikan teman tapi bukan nona Nana Kak tapi Tak ada bantahan Kau harus pulang sekarang Ingat pesan Kakak Jika Nana sudah tertidur dengan nyenyak dalam Mimi Pinya bersama Baby Marv Berbeda dengan Hilda Asisten ini harus menghadap Uncle Marco dengan segudang pertanyaan seperti interview yang dilakukan oleh pihak kepolisian saja Begitu mengintimidasi Mereka dulu hanya teman kerja Tak lebih dari itu Dan adiknya sesekali menolong nona Nana Karena kalah dirinya mendapatkan kesusahan Jauh sebelum Anda menikah dengan nona Nana Ujar Hilda menjelaskan Raut wajahnya Begitu menyedihkan dan hati kecilnya terus merapalkan doa baik agar tak terjadi apa-apa dengan adik kesayangannya Dan tadi hanya pertemuan tak disenjaga tuan Saya juga baru tahu bahwa adik saya mengenal istri Anda Saya juga sudah memperingatkan adik saya untuk tidak mendekati istri Anda lagi Suara Hilda kembali menjelaskan Aku percaya pada penjelaskanmu Kau jelas tahu apa resiko yang akan adikmu dapatkan jika menganggu milikku Istirahatlah Jawaban Uncle Marco begitu dingin dan membuat lidahnya keluh Saya pastikan itu tuan Saya permisi Terima kasih Ujar Hilda dengan gugup dan berlalu pergi Kau tetap awasi bocah itu Peter Ujar Uncle Marco memerintah asistennya yang tampak berdiri tegap tak bersuara di belakang Kala tubuh Hilda sudah menghilang di balik pintu Baik tuan